Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya pada kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk install dan konfigurasi OpenGL pada software di depth C++ Oke kali ini saya menggunakan operating system Windows 10 64 bit dimana software depth C++ sudah saya install ya jadi kalau kalian belum install aplikasi mungkin bisa baca di deskripsi itu saya lampirkan linknya link download untuk aplikasi depth C++ Oke kita aktifkan ya ya Oke kemudian sebelum kita mengexcute atau kompil dan run kita harus cari file yang namanya pre-glute jadi pre-glute itu harus di kopikan pada folder GL di software depth C++ Oke cara carinya kita buka aja browser kita terserah menggunakan main browser apa kalau saya disini menggunakan Google Chrome ya Oke kita ketik pre-glute min gw Oke kemudian klik cari menu download Hai cari Martin Payne Windows binary klik Oke akan dibawa ke transmission jero kemudian kita cari kemudian kita cari bagian pre-glute min gw package yang 3.0.0 kemudian download pre-glute Oke kemudian kita simpan saja ini dulu di desktop ya Oke save download Oke kita close mungkin ini kita close saja kita ekstrak ini dia file berikutnya kita ekstrak ekstrak setelah pre-glute ya Oke langsung double klik inilah file file pre-glute Oke kemudian kita buka satu lagi jendela Windows Explorer Hai kemudian kita ke local disk C ya kemudian ke folder program file x86 cari depthship kemudian 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 di file file kubus kemudian kembali kemudian di file pre-glute yang di desktop tadi kita double klik kembali include kemudian jl oke boleh di block semuanya ya dengan ctrl A atau pakai mouse ya baru klik kanan copy kemudian paste kan ke folder include jl pada dcpp tadi kemudian kita back kan kembali yang pre-good kemudian lip x64 oke ini kita copy kan disini jangan dipastikan tapi kita cari kembali folder lip paste kan continue ya kemudian kita aktifkan pre-good kembali ke bin x64 ini file pre-good dll ini jangan di copy kan ke ini tapi kita aktifkan ke c windows sistem 32 c windows sistem 32 baru paste kan pastikan baru oke ya oke kita close aja disini oke kemudian inilah file dc++ sudah kita jalankan kemudian kita akan membuat sebuah project sekarang ini klik menu file new project kemudian pada tab basic pilih console application mungkin bisa kita buat aja open dll sample kemudian pilih c++ project kemudian oke kita simpan ke desktop aja ya terus kita buat ordernya buat open dll sample oke open save oke kemudian sebelum kita mengexcute ya sebelum kita mengexcute itu kita harus aktifin dulu linker yang ada di parameter pada dc maaf d apa dc++ oke ini saya minimize terlebih dahulu kemudian nah ini dia file linkernya mungkin bisa copy aja nih copy atau diketik juga boleh oke nanti saya tampilkan ke deskripsi ya oke copy buka kembali di c++ nya klik kanan pada project ya open example kemudian project action kemudian parameter di sini ya pastikan yang tadi baru oke ini kita hapus file nya oke kemudian kita buka file contoh saya topikan saya pastikan oke kemudian kita execute pilih compile and run simpan simpan untuk main nya kemudian save ya masih mungkang piling oke apabila sudah muncul seperti di layar monitor atau 3d shape with animation berarti opengl kita konfigurasinya sudah berhasil oke selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati